kita tipu-tipu guys medakin aja deh Hey guys, selamat datang kembali di channel Way of Gaming gamer lintas generasi bareng gue Top Gun alias Top Pan Gundul di video kali ini kita akan kembali memainkan satu game lama dari konsol Sega Mega Drive yang berjudul Dynamite Duke game ini bergenre shoot em up sekaligus juga beat em up yang artinya di dalam memainkan gameplaynya kita akan bisa masuk di dalam mode third person shooter tapi juga kita akan bisa juga memainkan mode baku hantam alias pukul-pukulan guys nah berhubung game ini tidak memiliki prolog jadi kita tidak mengerti background storynya ya sehingga saya meluangkan waktu untuk mencari sedikit info mengenai game ini guys akhirnya saya mendapatkan fun fact kalau ternyata game ini menceritakan tentang seorang karakter yang memiliki misi untuk menumpas lagi-lagi satu sindikat kejahatan yang kali ini dipimpin oleh seorang ilmuwan gila guys ya ilmuwan ini menciptakan sebuah formula untuk membangun satu tentara super demi menguasai dunia nah kita disini memerankan seorang karakter yang tidak memiliki nama tidak memiliki nama alias juga kita sebut saja dia Dynamic Duke nah disini kita diperlengkapi dengan senjata serbu atau senjata semi otomatis dan juga beberapa pistol peledak dan yang paling penting disini kita memiliki kekuatan lengan cybernetic atau cybernetic arms layaknya salah satu karakter di dalam franchise Mortal Kombat yakni Jackson Briggs oke guys dengan tangan ini kita bisa masuk dalam mode baku hantam atau pukul-pukulan tapi juga kita bisa mengaktifkan senjata yang luar biasa yakni lengan yang bisa meletakkan Dynamic oke tanpa banyak bahasa basi kita langsung saja mulai gameplay kita memainkan game Dynamic Duke oke guys kita langsung saja masuk ke mode option disini ada pilihan game level hard, normal, dan easy kali ini saya lebih memilih untuk bermain di level easy silahkan teman-teman bilang saya cupu tapi saya pengen enjoy the game karena kalau saya memainkan di level normal apalagi hard saya gak akan bakal bisa berkomentar guys karena pasti tegang banget memainkan game ini oke kita langsung start aja gamenya mission 1 airfield alias pangkalan udara kita disini dibekali dengan senjata semi otomatis guys ya dan setiap item-item tertentu yang kita tembak contohnya ini kendaraan bisa memunculkan item ya yang bisa kita ambil baik itu keluruh maupun health oke kita dapat pistol guys lumayan ini pistolnya kuat ya kayaknya magnum guys atau bukan bisa ngeledak ini rame banget pangkalan udaranya guys oh iya kita bakal berhadapan dengan boss sekarang sebentar oh iya kita kembali ke mode semi otomatis ini dia bossnya sebuah tank ya beneran lapis baja udah dapat help lagi guys dan setelah ini kita akan masuk di mode pukul-pukulan musuh kita kayaknya mirip kayak kita ya punya cybernetic arms cuma bedanya dia dua-dua tangannya guys saya bisa aja sih pakai dynamite tapi sayang guys biar kita kumpulkan dulu dynamitnya ya yang tulisan D itu ya mission clear mission kedua occupied town oke kita langsung saja ini ada itemnya oke dapat dynamit guys tembak tembakin sebenarnya ini adalah misi bunuh diri guys ya karena terlalu banyak musuh disini guys muka belakang atas bawah sebentar baru mode easy aja udah setegang ini saya main guys telepon ketembak kita ledakin aja ya ini contohnya diamitnya hmm 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 ini kita akan berhadapan dengan bossnya ya helikopter 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 ya helikopternya rada aneh ya guys ya hmm hmm letak juga kan oke kita siapkan diri kita untuk berhadapan dengan musuh pukul-pukulan baku hantam guys disini dia ada ruangan tersembunyi guys hmm ini bajunya kayak baju lab ya gak kena gak kena gak kena gak kena eh kena aduh hmm hmm menanggap airnya guys mission to clear kita masuk mission ketiga boots ya kita di hutan disini ada ninja guys ninja tentara oke 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 kayaknya kayaknya disoyok guys aduh taruto ledakin aja guys ya terlalu banyak musuh disini hmm dynamite hmm 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 yang jauh-jauh ini juga lumayan mengganggu loh guys hmm 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 aduh daruto kita hancurkan dulu guys oh ini kendaraan lapis baja yang berikutnya guys panser kayaknya ya atar aduh aduh dikatin dulu ya udah bom lagi guys hmm akhirnya menang juga guys boss kali ini kita berhadapan dengan perterkupuran di jembatan guys disini ada helikopter tapi kalau gak salah disini ada musuhnya nanti bossnya disini ini dia hmm aduh 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 runtuh jembatannya guys mission clear mission 4 kita bermain di terwongan tunnel guys oh dapet full auto sip kita gak perlu menekan-nekan lagi langsung tembakannya terus mengalir guys oh dapet lagi full auto tata hmm hmm habis loh hmm lempar ini lagi gak lempar botol ya hmm tada jaman-jaman itu game ini kayaknya terinspirasi dari Arnold Schwarzenegger ya cybernetic arms manusia setengah robot gitu ya tapi dia cuma tangannya doang nah ini kembali kita berhadapan dengan tank yang satu ini guys semoga kita kuat dan bertahan oh tolong health guys health dong disini kita bakal berhadapan dengan ini lagi saya bork lagi guys sebentar ya easy easy kalau kita terancam kita terpaksa ini ya pakai dynamite aja ya guys ya uh curang ini ngeluarin pedang hmm menang juga akhirnya mission clear misi berikut kita ke factory oke kita dapat kopi antif dulu lumayan ini ganggu aja sayang ini ya dynamite nya sayang guys biar buat berhadapan soal boss soalnya boss kita tuh lumayan keras loh boss terakhir ya final boss ni cepet duduk lumayan dapet health kayak terminator ini guys serius nih sulit banget berkomentar kalau sambil tegang kayak gini guys aduh lewat menang juga akhirnya kalau kita main di mode normal itu jelas pasti mati dari tadi kena pukul kena tembak mission 6 laboratory kita bermain di laboratorium disini kayaknya tempat ilmuwan jahat tuh ya membuat serum atau formula untuk membangun manusia super tentara super contohnya ditemak berkali-kali baru mati itu juga manusia super dari tadi ditemak gak mati-mati ledakin aja ya hmm kalian kan dapet health ini tentara yang jauh-jauh juga kalau kena peluru juga sakit juga guys karena yang merepotkan justru yang jauh-jauh loh tuh kadang gak terguga loh tuh aduh-aduh hmm nah kita berada dengan boss oh sebentar ini saya ingat saya gak bisa ditembak dia bisa hidup lagi guys kita fokus oh lumayan kita fokus ini kelemahannya kedakin aja ya hmm lumayan ini kelemahannya disini guys akhirnya sisa 2 live bar kita apa kita berhadapan dengan boss lagi disini oh ternyata guys mission clear last mission misi terakhir kita di atomic reactor kita berhadapan dengan boss langsung berhadapan dengan boss reactor nuclear guys disamping kita tuh ini dia ilmuwan gilanya tuh ya ini kayaknya dari pakaiannya sih dari orang-orang bangsawan guys ya kita tipu-tipu guys bedakin aja deh daripada kita mati aduh aduh sisa nyawa kita sisa 2 guys kita letakin aja ya mumpung banyak dynamite kita guys aduh sisa 1 ayo keluarin keluarin lagi akhirnya kita berhasil mengalahkan ilmuwan yang berubah jadi alien guys ya serem juga guys congratulations terakhir finally wah kamu sudah menyelamatkan dunia keberanianmu dan waris itu apa ya your video game skill are dead of an expert player padahal kita akan mainnya di easy guys thank you for playing dude oh by the way i bet you can do it again ini membuktikan bahwa game ini betul-betul memang sulit untuk ditamatin sebenarnya guys kalau seandainya saya bermain di mode normal tadi saya bisa menamatkan karena memang saya pernah menamatkan cuma ya beberapa kali harus mati ya nah kalau kita lihat disini nama-namanya disini lagi-lagi pengembangnya adalah orang-orang Jepang Nino Maiden Yoshida itu kalian lihat disitu ini-ini Arnold Schwarzenegger banget ya cuma kalau kalian lihat poster atau apa namanya itu label di cartridge atau kaset dari Sega Mega Drive itu ya tampilannya adalah aktor laga Dolph Lundgren guys ya mudah-mudahan gak salah ya oke teman-teman terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita kali ini kita akan bertemu kembali di next gameplay kita yang tidak kalah serunya dengan game kita hari ini nah buat kalian yang masih belum mengikuti channel ini please jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video seru lainnya di channel Way of Gaming dan akhirnya jangan lupa jaga kesehatan jangan lupa jaga pekerjaan dan jangan lupa jaga keluarga kalian oke gue Top Gun Topan Gundul sign out bye-bye sub indo by broth3rmax